Intro Pemirsa kondisi pendidikan di pengungsian Buleleng kini menemui masalah baru. Banyaknya siswa pengungsi di SD Negeri 3 dan SD Negeri 4 Sambirenteng membuat puluhan guru di sekolah setempat kewalahan. Para guru berharap dinas pendidikan Kabupaten Karangasem ikut membantu untuk meringankan beban di sekolah tersebut. Banyaknya siswa di pengungsian khususnya di desa Sambirenteng membuat guru SD Negeri 3 dan SD Negeri 4 Sambirenteng kewalahan. Pasalnya guru-guru ini harus mengajar 394 siswa setiap harinya sedangkan jumlah guru yang ada di sekolah ini sangat terbatas. Dari jumlah siswa tersebut, 182 siswa merupakan siswa pengungsian yang berasal dari desa Sukadana, Kubu, Ban, Batu Ringgit, Duku, dan Tulamben. Kepala sekolah SD Negeri 3 Sambirenteng Ketutnirpe mengungkapkan saat ini murid yang ada kelasnya sudah bisa dikatakan overload. Para siswa sendiri saat ini ada duduk bertiga dengan temannya sehingga membuat pelajaran tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat pemerintah Kabupaten Kangasem melalui Dinas Pendidikan Setempat terkesan tidak memperhatikan siswanya sendiri. Bahkan Kepala Sekolah SDN 3 Sambirenteng menginginkan agar ada nantinya para guru dari Karangasem untuk membantu proses pendidikan di sekolah ini. Pemberitahuan lisan sudah dilakukan namun tidak ada respon apapun dari pemerintah setempat. Rencananya tanggal 19 Oktober ini akan ada tambahan guru dari Karangasem namun hingga siang tadi wacana tersebut tidak terbukti. Tidak hanya kekurangan guru, sarana dan prasarana seperti bangku belajar dan alat-alat belajar sangat minim. Anak-anak terlalu banyak, itu kasihan juga teman-teman. Nah sementara dia tetap jalan sebagaimana dengan anak-anak yang ada di sini. Jadi tetap yang ajar sebagaimana biasa. Tapi kurang efektif? Iya, karena duduknya berdesakan. Mungkin kalau dia dari timur mau menyumbang, menyamkan bangkunya itu untuk duduk anak, nanti setelah situasi aman akan kembalikan lagi. Ataukah diambil jalan double ship? Tapi sejauh ini belum ada double ship Pak? Belum, karena maunya kan baru ada rencana. Guru-guru dari timur akan ada di sini, baru rencana. Untuk keputusannya belum tahu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh siswa pengungsi yang berada di desa Sambirenteng. Belajar penuh sesak membuat siswa ini tidak terkonsentrasi pada pelajaran. Para siswa sendiri akhirnya lebih memilih belajar di pinggir pantai dekat sekolah setempat. Hal tersebut juga diperparah dengan ujian akhir semester yang tinggal sebulan lagi yakni pada 27 November. Apakah siswa ini nanti ikut ujian di Sambirenteng atau dikembalikan ke daerah asalnya? Karena hal ini menyangkut dengan pemberian nilai pada rapot siswa tersebut.